Jangan sampai ada kegagalan, karena kegagalan itu ya kita sendiri yang bikin. Aku lahir di lingkungan workshop patung yang masih berlantaikan tanah, makan nasi tajin, gitu-gitulah. Nama saya Ganesh Satyaji, saya sekarang berada di Pendopo Artspace, alamat di Jalan Profesor Dr. Viryono Projodikoro, Ringrot Selatan. Saya di sini sebagai Direktur dari Pendopo Artspace. Saya anak pertama, Mas, dari Putra Srimandu Nadi. Aku lahir di lingkungan workshop patung yang masih berlantaikan tanah. Bapak belum apa-apa waktu itu, masih merintis, menawarkan proyek, pameran-pameran, masih sebatas itu. Kalau orang mikir, wah itu anak-anaknya udah masa-masa enak, ya mungkin anak-anak yang adik saya yang terakhir, yang nomor tiga itu, mungkin itu udah bisa merasakan mulai stabil. Saya mendapatkan sesuatu yang belum senyaman sekarang, bahkan jauh dari lebih nyaman. Makan nasi tajin, gitu-gitulah. Terus sempat pulang ngebis nyasar, gitu-gitu juga. Saya sangat bangga menjadi anak pematung Dunadi. Saya banyak belajar dengan beliau, di mana saya tidak menekuni dunia patung. Kalau cerita sejarah kebelakang, saya dulu pengennya tidak mau di lingkungan seni. Artinya tidak mau berbisnis di lingkungan seni. Iya, dulu saya tidak tertariknya karena saya tidak punya skill di situ. Mau diapakan lagi, jadi saya nggak ngerti waktu itu, kan. Saya menempuh pendidikan di jurusan akutansi, mas. Sangat jauh, sangat melenceng, sangat tidak sama ya, sangat tidak sama dengan lingkungan keluarga saya, gitu. Tapi beruntungnya saya, bapak maupun ibu itu sangat membebaskan. Bapak maupun ibu tidak pernah memaksakan atau jepok gitu, lanan wax atau mainan tanah liat nih, jadi apa, gitu. Mereka hanya mendekatkan prosesnya. Tidak, oh kamu harus jadi pematung nih. Kembali lagi, bapak mengingatkan, seniman itu butuh pengelolaan yang baik. Nah, dari situ saya kepikiran, apakah saya harus mengelola beliau atau menjadi manajer waktu itu, kan. Tapi saya pikir, mau tidak mau dan harus mau, saya masuk ke dunia produksi nih. Nah, waktu kuliah, saya makin banyak berkecimpung di situ, membantu jadi internship di situ, menemani, membantu mulai dari produksi sampai pra-perencanaan, perencanaan, produksi, kemudian hingga pemasangan, hingga peresmian. Jadi tahu proses, oh menyelesaikan sebuah misi, bapak selalu meminta tolong. Saya nggak tahu, sengaja atau tidak sengaja hubungi ganes aja. Saya selalu dilimpahkan tugas yang itu menjadi beban dan itu menjadi challenge buat saya. Karena saya ternyata cari kerja yang nggak dapat-dapat. Saya daftar ke sana, daftar ke sini, itu saya coba mulai usaha kecil-kecilan itu juga sepertinya orang tahu tidak merestui. Saya hobi otomotif, saya pengen ngembangkan sebuah bengkel custom gitu. Dunia saya masih di dunia kreatif, pengen berkreasi, pengen matung tapi dalam media lain. Nah di situ ternyata dunia seni, terutama seni rupa, patung, ini memiliki potensi yang sangat luar biasa. Saya mencari info, saya tertarik untuk memperdalam. Kalau saya, bagaimana kalau saya mengembangkan usaha ini jauh lebih besar lagi. Atau minimal bisa memperbaiki yang kurang baik. Saya mencari info, ternyata ada jurusan baru di Jogja, di Indonesia, bahkan itu satu-satunya waktu itu magister tata kelola seni. Nah di situ makin gatel karena kami banyak bertemu dengan seniman, bahkan dengan organisasi-organisasi seni, komunitas seni. Bagaimana mereka mengelola, mengembangkan, seperti itu sangat menarik. Hal yang paling berat, karena saya anak dari perupa, pematung Dunadi, yang semakin kesini beliau juga semakin punya nama dan integritas seni yang baik. Merasa kena shadow beliau yang cukup kuat, trigger juga ke saya untuk masuk, mengenai ini sih, nes gitu. Nah itu yang saya selalu berpikir, bagaimana jika bapak ini sudah tidak ada. Nah apa yang disiapkan? Nah dari sini kami menyiapkan itu mas. Segala macam bentuk misi yang nantinya akan menjadi sebuah program atau menjadi sebuah spirit bahwa pematung Dunadi ini tidak hanya sosoknya, tapi juga spiritnya yang bisa selalu ada menghantui kita. Saya dulu waktu kuliah S1 itu, saya sempat tidak mau melanjutkan kuliah mas. Padahal yang milih-milih Dewi gitu kan, masuk-masuk sendiri juga. Kayaknya saya tuh nggak ngerti, saya pengen apa gitu, saya pengen mempelajari apa gitu. Jadi ketidakfokusan itu yang membuat saya tuh jadi siap pamit sama orang tua. Saya nggak mau kuliah, saya nggak tahu nanti mau apa gitu. Nah dari situ terus saya dikasih support lagi. Tidak semua yang kamu ambil keputusan itu salah gitu. Nah ke depan itu silahkan kamu jalani dengan apa yang sudah kamu ambil sekarang. Artinya ya jadi orang itu bertanggung jawab. Bukan saya tidak merasa gagal ya. Saya selalu berharap jangan sampai ada kegagalan, karena kegagalan itu ya kita sendiri yang bikin. Kalau kita berusaha well plan, ya kita akan meminimalisir kegagalan itu. Oke, sejarah dari penopo airspace ya. Penopo airspace ini dibangun dan dimiliki oleh pematung asal Yogyakarta, Bapak Dunadi. Beliau pematung yang kebetulan memiliki workshop. Nah di sana ruang produksi itu kurang mencukupi areanya waktu itu. Tahun 2000-an kemudian dibangunlah ruangan ini atau bangunan ini. Bangunan yang waktu itu digunakan sebagai ekspansi ruang kreatif. Tahun 2006 itu terjadilah gempa yang pada akhirnya Bapak memutuskan untuk sepertinya ruang produksi ini kita jadikan satu saja di studio Sati Haji. Nah dari momen gempa itu direnovasi, bergembang pemikiran, kemudian kami memiliki ide. Mau mencetuskan sebuah ide bagaimana kalau bangunan ini, ruangan ini kita gunakan atau kita kembalikan marwahnya menjadi ruang proses kreatif. Saya mencoba mencari ide untuk kegiatan apa ya, apakah sebuah galeri. Ruangan ini ternyata bisa lebih luas, tidak hanya sebagai pameran seni rupa, tapi juga untuk kegiatan proses kreatif seni yang lainnya atau multi-multi disipin ilmu. Akhirnya bergembang, ternyata kehidupan untuk proses kreatif di Penopo Artspace ini bisa nih. Tahun 2013 kami memutuskan untuk memberikan nama ruang ini Penopo Artspace. Ya harapan kami nama itu nama yang lokal tapi juga bisa mendunia. Kemudian tahun 2015 kami meluncurkan program start-up. Jadi kita mulai ngegas nih untuk kegiatan-kegiatan kesenian. Mulai dari pameran, pertunjukan seni, kemudian ada workshop tentang kebudayaan, kemudian ada screening film. Kemudian berkembang kita punya dari yang awalnya kita gallery hall saja, kemudian kita berkembang ada open stage di belakang yang terbuka. Terus berkembang lagi ada pas limasan homestay dan juga ada pas pojok kafe. Nah disitu juga kita sematkan juga kesenian disitu yaitu galeri Dunadi Masterpiece di dekat kafe. Jadi orang datang itu bisa dikatakan jadi apa ya, one stop living art. Mereka butuhkan seniman jelas membutuhkan jaringan, Mas. Saya rasa di Jogja sudah cukup banyak yang bisa memfasilitasi seniman itu sendiri untuk mereka bisa mengekspresikan karya-karya mereka. Bisa dikatakan Penopo Artspace ini merupakan salah satu stakeholder yang bisa membantu untuk menjembatani seniman untuk mereka bisa bertemu dengan banyak kemungkinan meluas untuk jaringan mereka. Jadi karena kami disini kan sifatnya memfasilitasi kita juga disini sebagai media untuk mendorong kreativitas dari masyarakat maupun perupah maupun seniman-seniman dengan multidisimpin ilmu seperti itu. Kolaborasi dengan dinas-dinas terkaya itu sering. Bahkan tidak hanya dinas kebudayaan Jogja maupun dinas kebudayaan Bantul ya. UNESCO juga bekerja sama juga kita sebagai fasilitator. Kemudian dari kedutaan Belanda Erasmus High itu juga kita sebagai hostingnya. Seniman-seniman Belanda ingin pameran atau pertunjukan di Jogja itu kami membantu untuk mengelola eventnya mereka. Untuk pertumbuhan ruang-ruang itu sebenarnya banyak, Mas. Hanya saja menurut saya pribadi, untuk ruangan yang bisa merepresentasikan atau memfasilitasi seniman yang secara utuh itu mungkin masih sedikit. Ruang lingkup yang seperti penopartis sendiri ini, ada beberapa tapi masih sedikit. Artinya yang bisa memfasilitasi baik itu perupah maupun itu seni pertunjukan. Dan penopartis ini salah satunya yang bisa mewadai seluruh multidisiplin ilmu, seni, dan budaya. Salah satu yang cukup komplit memberikan fasilitas kepada dunia seni ya. Harapan kami penopartis menjadi sebuah ruang lingkup atau ruang berkreasi, berkesenian untuk masyarakat luas. Tidak terbatas umur, tidak terbatas negara, tidak terbatas disiplin ilmu, tapi kami ingin menjadi sebuah rumah. Jadi kalau orang ke Jogja mau mengerti tentang seni lukis maupun seni patung, itu ada di sini. Harapan kami juga menjembatani juga ke seniman-seniman, artinya tamu datang ke penopartis, kemudian kami bisa menghantarkan mertamu ke seniman-seniman untuk bisa mereka ngobrol secara langsung. Terjadi kemungkinan-kemungkinan baru. Jadi siapapun kami terbuka untuk bekerja sama, baik seniman, masyarakat, pelajar, dapat lebih mengembangkan kreatifitasnya, lebih dapat mempromosikan hasil karya mereka. Ya ini untuk selain nguri-nguri kebudayaan, kita juga patut untuk membukakan pintu terhadap dunia bahwa Jogja itu banyak potensi, terutama di seni dan budaya. Jadi penopo R-Space harapannya bisa menjadi salah satu wadah yang bisa mensupport hal tersebut. Bersama Bermetamorfosa 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 Terima kasih.